Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Chromebook Jumpa lagi bersama saya Buat teman-teman yang menggunakan Chromebook Baik Chromebook sekolah ataupun Chromebook biasa Itu silahkan update Versi OS Chrome nya Ke versi 106 Dimana versi ini baru saja liris Kemarin ya Nah ini ya teman-teman Versi terbaru itu adalah versi 106 Nah ini banyak sekali fitur-fitur Kalau yang di Chromebook bukan sekolah Itu fitur-fiturnya banyak sekali yang bisa dipakai Nah kalau di Chromebook sekolah ada salah satu fitur Yang bisa kita buka di fitur baru Di OS Chrome versi 106 Yaitu memungkinkannya kita membuka galeri ya teman-teman Nah disini sudah tersedia galeri Nah di galeri ini tampilannya itu seperti ini teman-teman ya Nah tampilannya seperti ini Jadi kita bisa mengedit gambar Mengisi PDF Menonton video dan mendengarkan musik Jadi ini bisa dibuka salah satunya ya Contohnya kita buka edit gambar Nah disini teman-teman cari aja salah satu gambar Yang pengen di edit Seperti ini ya Nah ini fitur editnya sederhana aja teman-teman Yang pertama ada fitur crop Putar Kemudian sekalakan ulang Ini sekalakan ulang itu ukurannya ya Jadi kita bisa memperkecil ukuran gambar Disini ya Jadi ini bisa sekalanya diperkecil Contohnya di atas 720 Nah pasti di bawahnya dia akan secara otomatis kecil Nah setelah itu kita bisa simpan langsung Bisa kita timpahkan Bisa juga kita simpan sebagai atau save as Kemudian disini juga kita bisa crop ya Teman-teman bisa crop gratis seperti ini Bisa ukurannya sesuai dengan butuhan kita Contohnya kita crop ukuran 4x3 Nah seperti yang Atau 3x2 Atau bisa kita ukuran bebas Nah contohnya ukuran bebas seperti ini ya Oke seperti itu Nah kemudian disini juga ada fitur lagi ya Teman-teman fiturnya itu adalah Merubah warna Ada exposure, kontras, dan saturasi Nah jadi ini seperti ini ya Kita bisa ubah Kemudian kita bisa kasih coretan Seperti ini teman-teman Ada berbagai macam Fitur disini Coretan apa beda-beda ya Seperti ini Mau tulisan ataupun apa Kita juga bisa menghapus Contohnya disini dihapus ya Setelah itu klik selesai Kemudian klik simpan Jadi bisa disimpan langsung Bisa disimpan ke foto yang baru Ini salah satu fitur yang terbaru Di versi OS Chrome 106 Kemudian Teman-teman Kalau teman-teman klik lagi ke gallery ya Nah disini kita bisa edit pdf Isi formulir Lubah file dan tandai text Jadi kalau kita memilih file pdf Teman-teman ya Contohnya saya pilih Certificate Seperti ini ya Nah ini bisa kita edit ya Contohnya kita mau ganti Nama certifikatnya Certificate Nah disini teman-teman tinggal klik aja Sesuaikan ya Tulis namanya disini Seperti ini ya Kemudian kita perbesar Ukurannya juga Ininya bisa kita Sans certif ya Nah bagaimana cara menghapus ini Disini tuh ada ya teman-teman Nah ini bisa kita Gunakan Warangannya putih ya Nah seperti ini ya Apalagi saya ya Oh iya ini Nah ini bisa dihapus ya Hapus aja sampai beres Nanti bisa diganti Namanya dengan nama itu ya Jadi ini fitur pdf terbaru Yang gratis teman-teman Dari os chrome Chromebook Dan bisa kita gunakan Untuk Menghapus ini ukurannya yang besar ya Biar cepat Nah seperti ini ya Ini contoh aja teman-teman ya Jadi di fitur terbaru ini Ini digunakannya secara offline Ya teman-teman Jadi tanpa akses internet Kita bisa gunakan ini ya Kemudian ini bisa kita simpan disini Ini contoh aja ya Oke Contohnya seperti ini ya Nah seperti itu Kemudian tinggal aja klik disini simpan sebagai ya Atau disimpan pdf terbaru Ini pasti painnya akan masuk ke pdf Kemudian teman-teman Itu yang kedua ya Jadi di Nah untuk membuka video Juga membuka musik Ini sudah bisa ya teman-teman Kita bisa buka audio Kita bisa buka video Contohnya kalau kita buka video ya Kita tinggal langsung masuk ke sini Maka yang akan munculnya ini adalah File-file video teman-teman ya Nah file-file video yang akan muncul disini Tentunya kita buka satu ya Maka secara otomatis akan Nah seperti ini Kita masuk ke video ya Jadi kalau kita buka lagi galerinya Atau ini kita tutup ya Kalau kita mau memainkan video audio musik Ya ke galeri aja ya Buka audio Maka secara otomatis disini akan Muncul file audio ya Nah contohnya ada nih File-file audio ya Tinggal dibuka aja Jadi ini salah satu Nah ini bisa kita tambahkan video Audionya disini Nah kita buka lagi ya Kita tambahkan nih Mau buat playlist audio Terus aja disini itu MP3 teman-teman ya Audio pasti file-nya MP3 Nah jadi disini akan ada dua ya Jadi kita bisa putar Sampai samaan disini Oke seperti itu Itu salah satu Yang terbarunya ya teman-teman Di versi OS Chrome 106 Jadi ini merupakan Perbaikan dari Versi OS Chrome sebelumnya Yang di 105 Nah disini apa saja yang baru Teman-teman bisa cek aja disini Selengkapnya ya Dilihat apa saja yang baru Nah disini Hanya saja ini memerlukan Akses internet Saya lupa gak disimpan dulu ya Kita coba cek aja ya Pakai akses internet dulu Apa saja sih yang baru Dari 106 ini Jadi tadi tinggal masuk aja Kesini ya Ke setting Kemudian cari OS Chrome Kemudian disini Piksa pembaharuan Kalau gak ada pembaharan Ini berarti Sudah yang terbaris 106 Setelah itu Klik aja disini Apa sih yang baru Dari versi 06 ini Nah yang pertama Itu disini Kita bisa memperasionalisasikan Chromebook Seperti ini ya Jadi tampilannya itu Bisa seperti ini Skin savernya Kemudian Temanya terang dan gelap Kalau tema itu ada disini Teman-teman ya Nah ini Ini untuk terang Ini untuk gelap ya Kalau suka yang terang Berarti seperti ini Kalau suka yang gelap Seperti ini Kemudian disini itu Bisa kita mengedit PDF Seperti tadi ya Kita bisa edit PDF Kemudian Kita bisa merisa kalender Sekali ketuk Nah ini kalender Jadi kalendernya Bisa kita periksa Ini tangan berapa sekarang Nah seperti ini Buka di Google Jadi ini sudah Tersambung dengan Google kalender Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Menggunakan Google kalender Akan tersambung disini Nah secara otomatis ya Oke Gampang sekali Begitu ya Kemudian disini itu Wallpaper Sama screen saver Nah screen saver itu Ada disini teman-teman ya Di personalisasi Kalau gak salah Setup wallpaper Screen saver Screen saver Nah karena ini Kermuk sekolah Jadi ini di Atur oleh Admin sekolah Jadi gak bisa dirubah Kita cuma bisa Merubah ini aja Kalau web-bapak Gak bisa dirubah Oke itu aja Yang bisa saya sampaikan Untuk versi Oiskram terbaru Semoga bermanfaat Jangan lupa Bantu like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh